Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketius kembali hadir menemani Anda pemirsa dengan berbagai sajian informasi teraktual dan inspiratif Kali ini bersama saya Koretun Hafizah Inilah Ketius lengkapnya Kita awali dengan informasi pertama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Parat melakukan tes urin Ya tes urin ini diperuntukkan kepada seluruh anggota badan pengawas pemilu Nusa Tenggara Parat Dan hal ini bertujuan untuk memastikan anggota bawaslu bersih dari narkoba yang bisa menghambat kinerja bawaslu terlebih menjelang pilkada 2018 Sebanyak 32 orang anggota bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Parat menjalani tes urin yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tes urin dilakukan untuk memastikan anggota bawaslu bebas dari narkotika yang bisa menghambat pekerjaan terlebih menjelang pilkada tahun 2018 ini Narkotika Nasional Provinsi Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Parat itu bisa menjangkiti, bisa mempengaruhi siapapun tidak mengenal lingkungannya, tidak mengenal strata sosial, ekonomi, politiknya oleh karenanya untuk memastikan staf kami tidak terpengaruh waktu tidak memakai narkoba, pada pagi hari ini kami ingin membuktikan komitmen kami sebagai sumber pelagang bahwa Bawaslu itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, PLT Kabir Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan, Irpan, mengatakan tes urin ini merupakan salah satu upaya P4KN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yang menjadi tanggung jawab PNN dalam memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Karena ini merupakan salah satu upaya P4KN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Tentu upaya P4KN ini menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa ini, termasuk institusi lembaga khususnya kita di Nusa Tenggara Barat. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini, tentu ini menjadi contoh bagi institusi yang lain. Karena ini merupakan salah satu bagian dari peran serta secara langsung dari lembaga Bawaslu. BNNP-NTB berharap adanya tes urin ini semua aparatur baik yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta, serta lingkungan masyarakat sekitar bersih dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Pemirsa dengan alasan sakit, Kepala Badan Pengawas Pendilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Khwailid tidak mengikuti tes urin yang digelar BNNP di kantor Bawaslu Nusa Tenggara Barat di Mataram. Dalam tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat di kantor Bawaslu NTB, Kepala Bawaslu NTB Muhammad Khwailid terlihat tidak mengikuti tes tersebut. Ketidakhadiran Kepala Bawaslu NTB dalam tes urin tersebut menjadi tanda tanya besar sejumlah awak media yang hadir pada kegiatan tersebut. Saat dikonfirmasi, Koordinator Divisi Organisasi SDM, Interatif menjelaskan, ketidakhadiran Kepala Bawaslu dalam tes urin tersebut karena sang kepala dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Pak Ketua kebetulan sedang agak kurang sehat ya? Wah, ini kenapa apa ya? Dan semalam puluh kerja sampai pagi mungkinnya di sini, itu untuk menerima laporan pengawasan. Tes urin yang dilakukan di kantor Bawaslu Nusa Tenggara Barat merupakan komitmen Bawaslu dalam mengantisipasi atau mencegah penyalahgunaan narkoba oleh para anggotanya. Terlebih, Bawaslu Nusa Tenggara Barat harus mengawal pelaksanaan Pilkada 2018. Jika terbukti ada anggota Bawaslu yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, Bawaslu akan melakukan pengkajian apakah anggota tersebut akan ditindak atau tidak. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Kiat TV Kita beralih ke informasi dari seputara Lombok Utara. Puluhan titik di kawasan Lombok Utara masih mengalami blank spot atau tidak ada jaringan. Hal ini menjadi keluhan masyarakat, pasalnya untuk berkomunikasi saja. Masyarakat harus mencari tempat ketinggian untuk mendapat akses jaringan. Puluhan tempat di Lombok Utara sampai sekarang ini mengalami blank spot atau tidak adanya akses jaringan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi. Melihat letak geografis Lombok Utara yang sebagian wilayahnya adalah pegunungan dan diapit banyak tebing membuat masyarakat kesulitan untuk mendapat akses informasi. Untuk mengakses jaringan internet saja, masyarakat merasa kesulitan. Begitu juga dengan jaringan seluler. Masyarakat sekitar harus mencari tempat ketinggian untuk mendapatkan sinyal. Berdasarkan data Kominfo Kabupaten Lombok Utara, terdapat sekitar 80 titik blank spot. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kominfo Kabupaten Lombok Utara terus melakukan koordinasi dengan perusahaan jaringan seluler untuk menambah akses. Saat ini jumlah tower di Lombok Utara yang sudah terdaftar di Dines Kominfo berjumlah sekitar 92 tower. Karena topografi KRO itu kan hampir seluruh pencamatan itu topografinya ada bertembing, kemudian berbukit-bukit, ada pegunungan. Sehingga ini agak perlu lebih banyak pendirian BTS atau menara di komunikasi. Kalau total tower sendiri berapa? Sekarang sampai tahun ini 2017 terakhir Desember kemarin ada 92 yang sudah kita lakukan perlentuan retribusinya. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, KET TV Bupati Lombok Utara Najemul Ahyar melakukan monitoring dan evaluasi ke Kecamatan Gangga guna melihat hasil pembangunan selama tahun 2017. Dan berdasarkan hasil monitoringnya, Najemul merasakan adanya peningkatan pola pikir dan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Kecamatan Gangga menjadi sorotan Bupati Lombok Utara Najemul Ahyar saat melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan selama tahun 2017. Beberapa proyek di Kecamatan Gangga sudah mulai terselesaikan dengan baik. Meskip gitu, masih banyak proyek di Kecamatan Gangga yang belum selesai karena pembangunannya ditambah seperti Bumdesmart di Desa Kondang. Selain itu juga pembangunan di bidang lain seperti pertanian juga mulai mengalami peningkatan. Masyarakat yang awalnya hanya menanam padi, kini juga mulai menanam tanaman holtikultura sebagai tanaman yang bisa membantu terutama di musim kemarau. Selain itu di bidang peternakan juga sudah mengalami peningkatan. Banyak masyarakat yang beternak ayam petelur dan sapi di sektor pariwisata. Angka kunjungan wisata juga mengalami peningkatan. Pemerintah daerah juga akan memberikan support untuk daerah lain apabila ingin belajar dan berkembang. Pada Monef di Kecamatan Gangga kali ini ada 12 titik yang menjadi sasaran utama Najmul Ahyar di antaranya pelayanan yaitu Dukcapil dan Perizinan, pembangunan Bumdesmart Desa Kondang dan jalan di Genggelang serta pertanian, pertanakan dan pariwisata di beberapa titik spot. Tadi sudah kita lihat berkembang dengan baik ya karena support yang diberikan oleh pemerintah dan insya Allah seterusnya akan kita lakukan ini. Pemerintah akan memberikan support pada ruang-ruang yang memang dibutuhkan dalam masyarakat. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, KET TV Informasi kali ini masih dari seputaran Lombok Utara Pemirsa, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara menjadi sorotan Bupati Najmul Ahyar pada Monef di Kecamatan Gangga. Najmul menanyakan sendiri setiap pengunjung yang datang di Dukcapil bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil sendiri. Pembangunan gedung Dukcapil Lombok Utara sudah selesai pada akhir tahun 2017 lalu. Bupati Lombok Utara sendiri turun langsung melihat bagaimana perkembangan pelayanan dan fasilitas yang disiapkan oleh Dukcapil terhadap masyarakat. Pada momen tersebut, Bupati langsung bertanya kepada setiap masyarakat yang datang terkait bagaimana pelayanan Dukcapil untuk saat ini. Pada tahun 2018 ini, Dinas Dukcapil sendiri sudah memberikan kenyamanan dari segi pelayanan dan fasilitas, seperti ruang tunggu yang luas dan nyaman, serta pelayanan kepada masyarakat untuk tertib dan rapi. Untuk penerbitan surat-surat, Bupati menekankan Kepala Dinas agar selalu stand by dan tidak meninggalkan kantor jika tidak mendesak, agar masyarakat tidak mengeluh dalam mengurus surat-surat hingga harus bolak-balik berhari-hari. Pelayanan di Dukcapil saya lihat tadi sudah bagus, kemudian di perizinan juga seperti itu. Hanya saya menekankan dua hal, satu ketepatan waktu, eh tiga hal ya. Ketepatan waktu, kemudian kepastian, yang kedua adalah kecepatan, dan kemudian yang ketiga itu adalah kenyamanan. Jadi tiga hal itu saya tekankan kepada istansi-istansi kita yang melakukan pelayanan. Tadi sudah mulai dibuat bagaimana akses-akses untuk dikabel, kemudian ada pojok menyusui dan sebagainya. Ya semua itu adalah keinginan pemerintah untuk memberikan nilai lebih dari pelayanan yang kita berikan selama ini kepada masalahnya kita. Dari Lompok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, KFTV. Kita menuju informasi terakhir pemirsa guna sinkronisasi kembali kawasan hutan dan daerah aliran sungai yang kian rusak parah. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui KPH Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memadukan penghijauan kawasan hutan serta DAS dengan pembangunan kawasan agrowisata. Kegiatan penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS dalam kawasan hutan negara wilayah DAS Muyuk dilaksanakan di Desa Mama, Kecamatan Lompok, Kabupaten Sumbawa. Penanaman aneka jenis pohon termasuk pohon buah-pohan tersebut adalah kerjasama Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat melalui Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ropang yang melibatkan siswa sekolah serta perusahaan yang memiliki kawasan operasi menggunakan kawasan hutan. Pada penanaman pohon yang digelar di kawasan Bendungan Mama kali ini dihadiri oleh masyarakat desa setempat, belajar dan pramuka dari berbagai sekolah serta perusahaan yang memiliki surat izin pinjam pakai kawasan hutan di Sumbawa dan di seluruh Indonesia. Seorang pelajar asal salah satu pesantren di Kabupaten Sumbawa mengaku senang bisa ikut menanam aneka jenis pohon untuk penghijauan di kawasan hutan lindung ini. Dengan demikian, dirinya dan ratusan pelajar lainnya bisa ikut membantu pelestarian alam dan manfaatnya akan dirasakan di kemudian hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana Provinsi Nusa Tenggara Parat, Madani Mukarom, menjelaskan rehabilitasi hutan merupakan upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutangan Republik Indonesia. Telur rangka memperbaiki tata kelola hutan dan tata kelola daerah aliran sungai atau DAS. Ada pun jumlah pohon yang ditanam sejumlah 41.500 batang yang terdiri dari aneka jenis pohon berkualitas termasuk pohon buah produktif sesuai dengan permintaan dari masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai upaya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan No. 63 tentang kewajiban memegang IPPKH pada tahun 2011 oleh Kementerian LHK. Jadi, semua yang pinjam pakai kawasan hutan diwajibkan melakukan rehabilitasi seluas areal, minimal yang dipinjam plus 10 persen. Kegiatan ini merupakan upaya rehabilitasi hutan dengan kawasan agrowisata buah yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat dan penghasilannya untuk masyarakat sendiri. Kita KPH itu kan pengolah hutan tingkat tapak. Jadi, model-model keproyekan itu dengan lahirnya KPH itu enggak ada. Jadi, begitu nanam, selamanya itu KPH harus melakukan kemuliaan. Karena KPH pengolah tapak di lapangan. Khusus untuk perusahaan-perusahaan pinjam pakai ini, itu kewajiban dia untuk terus sampai 90 persen berhasil tanamannya. Jadi, dijamin perusahaan untuk pemegang ujin itu wajib dia nanam sampai 90 persen berhasil. Dengan adanya penanaman pohon dalam rangka rehabilitas SIDAS, diharapkan dapat mengembalikan fungsi hutan. Mengingat kondisi hutan Sumbawa sudah mendekati rusak yang apabila tidak segera ditangkulangi, maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwonta Liwang, CAT TV. Sama di sini kebersamaan kita dalam CAT News edisi kali ini, Pemirsa. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi teraktual dan terinspiratif Anda hanya di CAT News. Dan kunjungi juga kanal streaming kami di www.catmedia.co.id serta fanpage CAT Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube. Mewakili seluruh krui bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!